Bukan Arya Saloka, ternyata Bilisa Putra yang menikahi Amanda Manupo, pindah agama ini penjelasannya. Terima kasih telah menonton! Dekat dengan lawan mainnya Arya Saloka dalam serial Cinta, ternyata Amanda Manupo justru menikahi orang lain. Dia adalah Bilisa Putra, yang dulu memang pernah dekat dengannya. Dari unggahan yang beredar, keduanya melangsungkan pernikahan dengan adat Jawa. Pernikahan Bilisa Putra dan Amanda Manupo dilakukan di rumah pengantin Grand Indonesia. Tampak keduanya senang terlihat dari layar kaca, senyum sumberingan mereka dari bibir Amanda Manupo maupun Bilisa Putra. Dengan mengenakan setelan bermana coklat cerah, keduanya tampak mesra penuh kasih. Sementara, Amanda Manupo mengenakan baju putih cerah yang senada dengan tema yang sedang berlangsung. Tentu saja, pernikahan ini menjadi sorotan warganet. Apalagi keduanya diketahui memiliki keyakinan agama yang berbeda. Sehingga banyak perembus kabar, salah satu dari Amanda Manupo dan Bilisa Putra telah berpindah agama. Lalu bagaimana hingga pernikahan ini bisa terjadi? Ternyata acara pernikahan ini bukanlah pernikahan sesungguhnya, melainkan sebuah acara yang digagas oleh perancang busana Ane Aventi untuk memperkenalkan busana pengantin yang dirancang. Ane Aventi adalah seorang perancang busana yang sudah memiliki nama besar di Indonesia. Karya-karya yang dibuat sudah terkenal bahkan hingga luar negeri hingga akhirnya membuat acara konsep pernikahan dengan Amanda Manupo dan Bilisa Putra. Keduanya dipilih sebagai model pengantin karena memiliki kemisri yang kuat sebagai pasangan. Bahagianya siang hari ini membuat sebuah foto kenangan indah untuk at BilSki16 dan at Amanda Manupo di butik Ane Aventi yang sekarang menjadi sebuah ruang hati bagi sepasang kekasih yang mengikat janji sehidup semati, kata Ane Aventi di Instagramnya. Melalui unggahan tersebut, Ane Aventi menegaskan bisa memberikan solusi atas kebutuhan pernikahan oleh para pasangan yang hendak menikah. Tidak lama, Amanda Manupo juga mengunggah postingan yang senada. Ia berharap perbedaan agama tidak menghalangi kedua insan ini untuk berbahagia. Di iman yang berbeda, semoga berujung di amin yang sama. Terima kasih Bunda at Ane Aventi, heart Anda, special thank you for my future hobby at BilSki16, tulis Amanda Manupo. Momen bahagia ini rupanya tidak berlangsung lama. Keduanya dikabarkan putus hubungan dan tidak bersama lagi karena satu hal, private yang hanya mereka yang mengetahui. Kini baik Amanda Manupo maupun Bilisya Putra sepakat untuk melanjutkan hidup dengan pilihannya masing-masing. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton